Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 sekarang diproses sama BPNS, itu sengaja tata banggar hukum, ada nota 1, nota 2 tetap diindahkan hal normatif pemerintah yang ini, jalankan aja nota pemerintahan yang sudah dikeluarkan terus jalankan prosesnya, dengan kerja dari luar yang ada masuk di sini, tidak ada, sudah dinyatakan sama di Senagar pelanggaran, tidak ada idinya, apa yang bisa dilakukan merupakan terkait perusahaan kontraktornya melanggar norma, ada dua norma, yang satu pasal 4, undang-undang 3,9 ayat 93, yang kedua perwenangan 3,9 ayat 2016 memang Pak Perdana nomor 8 2018, itu bulan Juni disahkan, kami tidak minta berlaku surut, paling tidak yang ada saat ini yang 38% di PT Bumalati itu dipertahankan, bukan dikurangi jumlahnya Pak, mungkin Bapak tahu yang sekarang yang bergemba olah itu hanya dua gelombang, yaitu terkait masalah merumahkan sama rasionalisasi, itu mungkin Bapak tahu tapi dalam proses yang berjalan Pak, itu sudah tiga kali, tiga kali Pak, pertama proses pembinaan dari 102 orang 60 orang habis Pak dikat, yang kedua 84 orang dirumahkan, sampai sekarang bertahan dikat 17 orang Pak yang terakhir rasionalisasi belum selesai dirumahkan, di bulan Desember rasionalisasi lagi 300 orang bahkan itu apa yang disampaikan Bumalati, lebih titik dengan Pak katanya, orang antara lokal sama orang lokal, borong Pak kita punya data Pak orang lokal disitu Pak, 57% kami tidak pernah memetak-metakan bahwa si orang Bugis, si orang Jawa, tidak kami bicara, dia punya dopisi di satu tahun di Berau, punya KTP, itu orang lokal Pak Bapak polisi sendiri nanti yang akan kelangkabut Pak, kalau banyak pengangguran di KTP, munculnya kriminalisasi di mana-mana itu karena apa? kita di KTP di sini, warga di sini tidak bekerja, padahal sumber daya alam gue luar biasa kalau di baratkan Pak, brokolnya adalah seorang Bapak, kontraktor ini anak, kalau anaknya salah, apa Pak tegas Bapak? ini kayaknya sepertinya pembiaran, apakah brokol takut dengan kontraktornya? kami ini Pak orang lokal di sini Pak, kemana lagi, kami harus Pak cari makan kami lahir di sini, mati di sini Pak masa sumber daya alam kami yang melimpar di kapotet Berau ini cukup besar, cukup luas, kami harus kerja keluar apa tidak ironis Pak? sudah kami tidak bisa menjadi seorang pejabat, ya paling tidak kami jadi kuli Pak kuli perusahaan, kuli tambang di tambang sana kami juga tidak ingin jadi manajer tidak Pak, cukup kami dapat bekerja satu bulan, mendapatkan hasil, bisa menghidupi anak istri saya, anak istri kami tidak macam-macam Pak begitu ada pemasangan, kami selalu digiring ke PHI, ke PHI Pak gaji kami yang kami terima di tanggal 30 saja Pak, di tanggal 1 sudah habis bagaimana aku mau PHI Pak? ke PHI itu Pak minimal setahun, apalagi tidak dibayarkan nyata Pak kami salah tolonglah Pak, lihat brokol jangan hanya selama ini kita mediasi-mediasi cuma hadir-hadir tapi untuk di bumai sendiri tidak ada sanksinya atau teguran apa secara tertulis tidak ada Pak rumah leha-leha aja enjolnya aja kok orang-orang owner saya santai-santai aja kok apa perlu kamu buka Pak? ya di dalam-dalam sana seperti apa Bapak tahu Pak kalau karyanya mutasian itu banyak kesini kenapa Bapak saya bilang tahu? SID kan dari brokol yang buat kenapa brokol untuk-untuk itu? harusnya Bapak bisa tindak Pak kalau Bapak patuh dengan perda nomor 8018 ini orang mutasian kelihatan Pak bisa jadi brokol terus kongkol dengan Bapak kenapa saya bilang seperti itu? yang buat SID kan brokol terus orangnya seperti biasa dulu sampai beracara kalau yang dikatakan Bumaa psikologisnya terganggu kita punya aturan Pak kalau mereka merusak kan ada aturan kita di PKB saksi, PHK dan sebagainya tidak mungkin Pak orang datang ke area pekerjaan itu maunya merusak pasti mau kerja untuk kebutuhan keluarganya sambil kita beracara kalau memang acara itu sudah menyatakan memang kita harus di PHK ya sudah bongo jangan di cut sekarang Pak kalau dibilang banyak perusahaan baru buka belum tentu Pak bisa diterima tempat itu itu aja kalian minta kalian minta untuk dipekerjakan saja sambil proses berjalan Tadi menarik dari kawan kita apakah bukan apakah lagi brokol ini skompol dengan kontraktor khususnya mengenai SID dasar daripada brokol mengeluarkan SID adalah izin masuk dan juga izin pekerja jadi bukan hanya Bumaa saja siapapun termasuk dari departemen terkait kalau seandainya ada kontraktor ataupun subkon yang dia masa kerjanya itu sudah habis dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh internal mereka dia itu mengirimkan ke sistem kita dan kita memvalidasinya kalau itu batas efektifan waktunya itu memang sudah habis itu secara otomatis terblok dan saya mau mantau yang di saat Pak Ketua Dewan ke lati ya ada teman-teman yang di blok nggak bisa masuk gitu ya dan saya langsung bertanya dalam rumah di blok itu itu dasarnya apa dasarnya memang itu sudah kita ini ya tidak efektif waktu kerjanya apa namanya batas waktu pekerjaan dalam hal ini PHK kalau teman-teman sampaikan secara sistem itu otomatis terblok dari mediasi-mediasi yang sudah dilakukan dan kita brokul itu mendengar mengikuti semua perkembangan yang ada tetapi brokul ini bukan hanya permasalahan nakr juga ada permasalahan yang lain-lain selalu brokul acuannya adalah dari regulasi jadi kalau seandainya ada pelanggaran hukum dan yang lain-lainnya brokul itu selalu untuk memegang apa dulu nih regulasinya apa dulu nih dasar administrasinya tadi yang disampaikan oleh Bung Johan adanya suatu nota yang sudah dikeluarkan tadi saya tanya dengan apakah kita brokul sudah ditembuskan ataupun di apa namanya diberikan informasi secara formal mengenai nota itu belum kontraktor itu di bawah kendali dan kontrolnya owner kita sendiri untuk penegur apapun si owner dia harus punya randasan dulu tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh penerbangan kita tidak mendapat secara utang itu yang menjadi dasarnya sih kita merupakan itikatnya brokul untuk memastikan bahwa BUMA itu sesuai dengan regulasi apapun teman-teman tanggal 30 mengeluarkan apa namanya akan rencana aksi itu kita panggil Pak kita panggil kami ingin memastikan semua yang menjadi poin-poin yang dihiring ataupun yang ada di pos latih pos gabungan intinya poinnya waktu itu saya menanyakan ada Pak Ruki juga yang benar itu BUMA apa namanya dia itu di di dibayar atau menunggu putusan tidak nah si BUMA ini menyampaikan Pak kita siap untuk membayar teman-teman tapi kalau seandainya itu melalui proses HI sampai dengan keputusan dan BUMA harus membayar misalkan keputusan untuk 2 bulan 3 bulan dan selanjutnya BUMA juga siap dan BUMA dari opsi ini silahkan teman-teman itu mau seperti apa nah kalau kembali ke dasar permasalahan yang tadi disampaikan oleh teman-teman kenapa kita harus kehidupan dan sebagainya betul memang itu brobol yang mempunyai suatu rencana produksi Pak ini harus menjadi acuan kita jadi bukan hanya brobol saja bahwa memang kapasitas produksi kita diperangin itu yang sering-sering yang kita bicarakan di kiri itu seperti itu pertanyaannya kenapa teman-teman ini kok kenal nah itu di internal BUMA yang mengetahui bahwa yang ini yang kenal itu adalah melalui proses seperti apa itu BUMA tetapi yang masuk ada di kita itu informasinya BUMA juga memenuhi nah untuk oleh sebab itu dari pertemuan ini yang saya menganggap performanya ini positif jika teman-teman yang tadi disampaikan adanya suatu bukti secara administrasi dan formal dari regulator begitu itu menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti akan menjadi harapan teman-teman sekarang kalau seandainya kami di sini brobol langsung BUMA ini bersalah dan lain sebagainya dasarnya itu harus bahwa brobol kalau seandainya ada keputusan yang tadi disampaikan karena kalau pakat polisi ini kan biasa melakukan suatu kasus yang kita kan pidana kenapa itu bisa pidana harus ada laporan dari masyarakat dari laporan masyarakat itu diselidiki dan semuanya itu bersalah itu yang menjadi faktor pidana nah di sini kan kita nggak aturannya ya seperti yang tadi sampaikan oleh Yohan kalau seandainya memang proses teknis regulasinya seperti itu dan kita tuh ada apa namanya ada ada suatu evidence bukti formal ya seperti itu kita akan menghormati semua beropo juga membuarkan surat pembahuan berapa berjata bernasal kita lakukan bahwa semua aturan perundangan karena memang terjadi pekerjaan semua aturan perundangan terjadi pekerjaan harus dipatuhi dan dikasih ya dan pendidikan beropo juga sekaligus menghargai proses proses hukum atau proses yang terjadi sesuai dengan aturan yang kalau Bapak tegaskan tadi benarkah beropo akan memberikan konsekuensi dan sebagainya beropo jelas dalam nungguannya menyampaikan hal disitu yang pertama tapi juga kami akan menghargai proses hukum ataupun proses regulasi yang sedang terjadi prosesnya seperti yang kami tunggu hasilnya lalu kemudian kami akan koordinasikan kepada pihak-pihak terkait pihak terkait otomatis antaraktor dan sebagainya jadi kalau dibilang sekontol tentunya kami tidak akan bersepontol atau hal-hal yang keluar ataupun lantar ya nah untuk yang prosesnya sedang dimana ya kita ikuti saja persambangan di biasa mediasi mediasi haki dan sebagainya ya hasilnya seperti apa ya dari hasil yang sudah secara resmi yang ada di ini kemudian memberikan akan tetapi saya akan bersama-sama semua harus dipimpin kita semua membelajar safety disini kita tidak usah banyak jadi terbatas dari itu kedepannya nanti kita coba lihat alasannya apa dari bapak-bapak ini saya kira prosesnya sudah menyambatkan dengan segala teman 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 tidak tetapi lampu datang ministre Jadi proses itu tentunya gak bapak-bapak. Nah, saya serata, saya tanggung. Dan sama seperti Pak Sulhan sampaikan kalau musimnya jalan dulu. Bumang menyampaikan A, Pak Sulhan menyampaikan B, ini kan akhirnya dua-dua versi yang komentar ini kan perlu panik lari dikasih. Dan memang juga kami memberikan kesempatan kelima untuk menemukan kreativasi serta menanami proses-proses yang terjadi khususnya berkait dengan keadaan-keadaan yang dicatatkan oleh pengawas. Dan silakan kami juga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menindaklanjutan proses dalam pengertian. Apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, silakan diklarifikasi. Ya tentunya bukan kepada blokok, tapi kepada bisnaga. Karena memang pengawasan, kalau pengawasan memang sudah sebuah kinsian. Maka di Birol juga ada bisnaga, ya silakan berklarifikasi walaupun termasuk dengan pusatnya. Apakah yang Pak Sulhan sampaikan CSTB, Pak Sulhan, Kementeriannya, Keprofungsinya, 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 Keprofungsinya. Inilah hal-hal yang kemudian kami memberikan kesempatan ke rumah pemerintah untuk menemukan kreativasi, kreativasi-kreativasinya sepertinya. Nah, kami akan tunggu proses yang terjadi. Dan kami hormati proses hukumnya. Jadi, bukannya kami tidak memberikan sanksi, dendur, dan sebagainya. Sifatnya, kami akan sudah menemukan kreativasi. Berau News.com, media online Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya Berau News.com, media online Selalu membangun lewat berita Informasi terpercaya Selalu membangun lewat berita